Seakibat cemburu buta, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat, tega menabrak mobil istrinya sendiri. Iya, betul. Bahkan memirsa sebelumnya, pelaku ini menduga ada pria lain. Padahal di dalam mobil hanya ada istri dan ketiga anaknya. R.I. histeris, usai mobil yang dikendarainya ditabrak suaminya sendiri di jalan Garuda, Baros, kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pelaku mengibatkan mobil korban ringsan. Tak hanya itu, tabrakan juga menyebabkan mobil lain milik warga dan sebuah toko rusak. Ulah pelaku disebabkan cemburu dan mengira sang istri sedang bersama pria lain di dalam mobil. Pelaku dan korban bahkan sempat terlibat kejar-kejaran. Usai tabrakan, kecurigaan pelaku tidak terbukti. Korban hanya pergi bersama tiga anaknya. Curiga bahwa di mobil itu ada seorang laki-laki. Curganya seperti curganya, makanya dia kejar terus. Jadi cemburu buta itu. Dari informasi seperti itu, dia cubiga bahwa di mobil itu ada seorang laki. Ternyata setelah terjadi insiden depan kantor ini, dia ada anaknya. Jadi anaknya itu ada tiga saudara R, terus satu lagi yang sepuluh tahun, yang satu lagi yang satu tahun setengah. Pelaku langsung diamankan petugas kepolisian sektor Ciberem. Polisi juga mengamankan sebuah pisau dan palu dari mobil pelaku, diduga untuk mengancam korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainews melaporkan.